Intro Refleksi diri Mari kita perhatikan sekitar kita Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna Atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berlambut lurus, atau keriting Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit Dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap kodok dan kodar Allah Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi Apa perbedaan kodok dan kodar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari Kodok secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah Sedangkan arti kodok secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Sejak zaman ajali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini Ada pun arti kodar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak Sedangkan arti kodar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu Sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali Jadi kodok dan kodar Allah seperti dua sisi mata koin Kodok adalah rencana atau pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kodar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 Al-Furqan ayat 2 Tidak mempunyai anak Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya Dan dia menciptakan segala sesuatu Lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Contoh sederhana Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si Fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan Pengetahuan inilah yang dinamakan kodok Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iroda Allah itulah yang dinamakan dengan kodar Pertanyaan pemantik 2 Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi Jelaskan hubungan kodok, kodar, dan ikhtiar manusia Perlu diketahui bahwa Hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam Yang pertama Perkara yang tidak ada pilihan manusia Allah mengatur dengan kehendaknya Dan manusia tidak ada peluang untuk memilih Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom Seperti proses kelahiran Kematian Jenis kelamin Benjana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus Dan sistem tata surya Yang kedua Perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia Allah mengandunggerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak Atau malakah al-ikhtiar Hal ini diistilahkan dengan takdir muallak Seperti Giat bekerja mencari nafkah atau malas Rajin belajar untuk meraih cita-cita Atau memilih bermain Khusyuk dalam beribadah Atau malah memilih melakukan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surat al-Ra'adu ayat 11 Inna allaha la yugayruma biqawmin Hatta yugayruma bi'anfusihim Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Pertanyaan pemantik ketiga Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia Yang mencerminkan iman kepada kodok dan kodar Dalam kehidupan sehari-hari Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali Namun ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya Yaitu menjadi pengusaha sukses Dalam perjalanannya dia bekerja dengan giat dan rajin Sehingga dibukakan pintu riski oleh Allah Akhirnya saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses Dermawan dan banyak membantu orang lain Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya Yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan Namun dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya Yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan Bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya Menjadi pengusaha sukses dunia akhirat Seseorang yang beriman kepada kodok dan kodar akan memperoleh banyak manfaat Berikut beberapa hikmah iman kepada kodok dan kodar Yang pertama dia akan selalu merasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua munculnya peracaan ikhlas Lapang dada dan berjiwa besar Yang ketiga mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah Yang keempat senantiasa bersyukur atas ni'mat yang diperoleh Yang kelima bersabar atas ujian Dan yang keenam selalu berbaik sangka terhadap Allah Demikian sesi belajar kita kali ini Semoga bermanfaat Wallahu ahlam disuruh Salam dan bahagia